Let's go, Erengol! Kami ini dari arah hospital menuju karalipopka. Tadi udah inget. Oh iya. Tapi pas liat flagpad, ih seru juga nih. Tadi apa pantunnya yang gue jadi berupa. Ke distract ya? Iya. Ternyata pantunnya itu sulit ya? Betul. Makanya hanya bisa dilakukan oleh sarang sunscreen. Gak juga sih. Coba bisa sih. Coba dengan flagpad seperti ini. Tadi lu sudah mempersiapkan pantun. Kira-kira pantunnya seperti apa gue? Gak ada. Gak ada ya? Kenapa tiba-tiba? Ayo dong, lu kan biasanya spontan. WSB, but WSB. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini kalau kita lihat ada flagpad yang terkesan adil. Tapi rasanya tidak. Karena butuh effort untuk tim yang punya drop zone di arah SMB. Gear Koppel sudah cukup ramai. Dimana ada Yangon Galacticos, ada Vestlane dan juga ada Geek Fam. Tiga area kontrol di arah apartemen, di arah kontainer dan juga di arah perumahan serta hospital. Yang sudah mulai dihinggapi oleh beberapa tim dengan drop zone yang tidak terlalu jauh. Berbeda hal yang dilakukan oleh GD Gids. Karena spot mereka benar-benar kosong. Tapi zona menuju ke bagian utara. Ini agak sedikit hafalan zonanya. Ya. Bisa berakhir di arah sitting range. Bisa berakhir juga di bagian bangkai pesawat. Ya. Bisa juga berakhir di sekitaran checkpointnya Aura kalau di Indonesia. Di jembatan. Di jembatan-jembatan sekitar Gergopol apartemen. Ya bisa juga kalau melihat circle seperti itu kadang menuju ke area gunung. Yang berada di dekat dari hospital. Dan kita akan lihat saja nanti menuju ke arah mana. Namun yang kita lihat kali ini. Ivoz. Menuju ke arah seorang Gotan yang sedang bergerak dengan baginya. Ivoz. Dua pemain mereka juga bergerak dengan bagi nampaknya UMP. Sudah disiapkan oleh seorang Lightzirk. Mungkin akan sebuah melakukan tembakan kali ini. Ya itu dia. Tembakan dilakukan dengan holostopnya. Namun justru didirik. Menuju ke arah pemain-pemain Infinity yang lain. Wow dan itu keputusan yang benar-benar bagus dilakukan oleh Microboy. Langsung memutarkan baginya ke arah yang lain. Mendapatkan tempat yang lebih aman tentunya untuk menghindari fight early game. Ketika mereka melewati sebuah checkpoint yang sudah dikontrol rapi oleh Infinity. Ya itu dia tadi. Sebuah pergerakan yang baik juga dilakukan oleh Infinity. Menggiring pemain-pemain Ivoz Reborn. Menggiring dua pemain mereka untuk dijebak di area tersebut. Walaupun memang masih gagal. Dan kita melihat kali ini Infinity. Walaupun circle-nya menuju ke arah utara. Mereka tetap ngotot untuk turun di area drop zone. Mereka tetap ngotot untuk pulang kampung ke area SMB. Iya dan ini harusnya ngasih informasi ke Ivoz gitu. Kalau mereka ingin dan berniat memotong rotasi dari Infinity. Terlihat dengan sangat jelas tadi bahwa Infinity tetap ngotot. Seperti yang lu bilang Kui. Menuju ke bagian SMB. Kalau misalkan memang Ivoz ingin mendapatkan poin pertama. Bisa aja mereka untuk membegal dan memotong rotasi dari Infinity. Ketika mereka keluar dan berusaha masuk ke zona yang pertama. Atau bahkan zona yang kedua. Ya karena mau gak mau zonanya ada di utara. Sehingga bisa langsung dijegal. Dan kita melihat ini dia atau di total headshotnya. Seorang Demrut. Masih memuncaki statistik sementara untuk headshot 5. Namun ada Ryzen juga disana dan juga Logan. Tiga pemain andalan dari masing-masing timnya. Betul. Bahkan kalau kita berbicara tentang Demrut tadi agak sedikit apes. Gede Miramar. Knock tiga kali untuk di momen terakhir. Baru ke revive. Knock lagi. Baru ke revive. Kena granat lagi dari Booms. Namun sebuah perjuangan yang terlihat benar-benar try hard. Dilakukan oleh Geek Fam dengan posisi mereka yang tersandwich. Dan juga kontrol mereka yang juga tidak terlalu bagus. Karena memang kalau diperhatikan tadi. Gede tuh benar-benar memperlebar daerah kekuasaan mereka. Maka satu orang di kiri. Middlenya diisi dua. Dengan jarak yang benar-benar bagus juga dalam memberikan backup. Booms yang benar-benar bisa mendapatkan sebuah titik. Yang mungkin bisa menjadi titik blind spot dari Gede Gids. Dan Gede melakukan hal itu dengan super rapi. Sangat rapi. Dan itulah hasil yang bisa mereka dapatkan. Mendapatkan WWCD dari perjuangan yang mereka lakukan. Tapi kita bakal bahas untuk E-Rangle nya. Karena tadi sedikit bahas untuk proses yang WWCD nya didapatkan oleh Gede Gids di game yang kedua. Ya Rangle kali ini menurut gue zonanya agak sedikit susah sih ke arah utara. Biasanya kalau zona-zona kayak gini. Cukup banyak tim yang akan mengamankan bagian di pinggir-pinggir tebing. Di atasnya ya dari arah utara lah di atasnya shooting range. Ya kita melihat juga dengan circle seperti itu. Mungkin akan banyak tim yang cepat menuju ke area center circle nya. Atau justru ada tim yang lebih ekstrim lagi langsung muter ke arah Yasnaya. Supaya mereka bisa menyeberang ke area atas tanpa terpotong oleh tim-tim. Yang berada di area dekat Rozok. Atau berada di dekat dari Gregopol. Karena tadi kalau kita lihat ya. Mayoritas drop zone dari tim-tim yang ada di SIA ini. Memang cenderung banyak berada di area Gregopol nya. Banyak tuh yang ngumpul di situ. Lalu banyak lagi tuh yang ngumpul di area kanan. Sehingga tim-tim ini bisa dikatakan saat terlambat. Saja melakukan sebuah rotasi. Akan dijegal oleh lawan-lawannya. Dan kita melihat juga yang cepat untuk melakukan rotasi. Ini adalah tim dari YG yang on Galacticos. Betul. YG langsung meninggalkan drop zone mereka. Langsung mengamankan vehicle. Mereka mungkin bakal ambil bangkai pesawat. Atau checkpoint yang biasa diambil sama Aura. Gue gak ngerti deh nama tempatnya itu apa. Pokoknya yang ada sniper tower nya. Terus ada empat rumah. Rumah jamur di sebelah jembatan. Ya betul. Rumah jamur. Jembatan banyak. Mau rumah jamur, rumah jamur banyak. Itu yang bisa dibilang cuma scrapping area nya Aura. Sama checkpoint nya Aura. Ya kita sama-sama tau lah ya. Karena memang Aura yang biasa ngambil tempat itu. Ataupun Morph yang biasa ngambil tempat itu. Kalau kita berbicara tentang tim-tim Indonesia. Betul sekali. Dan kita berpindah kembali ke arah pemain-pemain dari Fast Clan. Untuk dari Fast Clan sendiri. Menariknya adalah sampai saat ini mereka belum memainkan seorang bullshack. Oke. Yang sempat bermain juga di EVOS waktu itu. EVOS Thailand. Saat ini bermain di Fast Clan. Dan sampai sekarang belum dimainkan. Tidak hanya di SEA. Belum dimainkan juga di regular season dari PMPL Thailand. Dan Grand Final PMPL Thailand. Ya mungkin menjadi sebuah pertanyaan tentunya. Apa yang sebenarnya dialami oleh bullshack saat ini. Karena kita tau dari kemampuan firepower bullshack. Juga bukan sebuah player yang sabun-sabun. Tapi memang punya aim yang cukup keras juga. Tapi harusnya ada beberapa alasan tersendiri lah. Kenapa bullshack masih belum dimainkan. Kita berfokus juga untuk beberapa tim yang saat ini. Sangat cepat dalam melakukan rotasi mereka. Termasuk eksis yang sudah mulai meninggalkan Rozzog. Bergerak naik ke bagian utara. Sementara Bigetron juga melakukan rotasi. Masih tidak terlalu jauh dari area sekitar farm. Tapi lihat dari Fast Clan. Melihat pergerakan dan mungkin sudah mulai mendengar bunyi-bunyian vehicle. Yang dikendarai oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Belum ada open fire yang dilakukan oleh Vintores. Hanya sekedar scouting. Untuk mengamankan jalur rotasi berikutnya bagi TVS Clean. Kita melihat juga kali ini. Nampaknya sebuah open fire dilakukan dari Vintores. Membuat pemain-pemain dari Geek Fam. Turun terlebih dahulu terpancing. Oleh sebuah tembakan. Yang tadi dilontarkan Vintores akan coba dibalaskan. Mungkin karena satu pemain dari Geek Fam. Sudah mulai berkurang HP-nya. Ada satu peluru yang masuk. Nampaknya QB. Juga masih terus memantau area jauh. Yang ditempati oleh seorang Vintores dan QB ternyata. Memiliki mini kali 8. Sangat-sangat baik untuk bisa memantau area tersebut. Betul. Dan gue juga lagi memantau nih. Kira-kira jumlah like di YouTube sudah bertambah atau belum. Saat ini terpantau like-nya itu ada di 24 ribu. Wow. Kemarin kita tembus dia 30 ribuan. Masa hari ini kurang dari 30 ribu? Masih bisa. Let's go guys yang lagi nonton. Jangan lupa untuk pecah tombol like-nya. Sambil nontonin beberapa open fire yang sudah dilakukan oleh Vintores. Damage masuk. Namun masih belum bisa memberikan sebuah knockdown kali ini. Bermain tipis di bagian bukit. Yang sudah ditempati oleh seorang Vintores. Dan kayaknya itu render. Dan harusnya dari GV mereka bakal tetap rotasi gak sih? Ya harusnya. Atau mereka bakal ambil kesempatan untuk nyicil damage ke arah Vintores? Ya. Mereka rotasi. Mereka gak mau ambil dan membuang-buang peluru. Gak mau ngambil kerugian. Gak mau ngambil resiko lebih tepatnya untuk di menit ke delapan. Karena ini masih masuk untuk di circle yang pertama. Dan pergerakan blue zone yang pertama juga. Ya berpindah ke arah yang lain. Nampaknya Forty Falls terpantau. Didekat dari Axis Red Ones. Dua tim asal Malaysia yang sering kali berdekatan. Sering kali bertemu. Dan fight kita melihat di range yang pertama. Mereka juga bertemu kali ini. Untuk range yang kedua pun mereka tidak terlalu jauh. Jarak antara compound Forty Falls dan juga bukit. Yang dikuasai oleh Axis Red Ones. Namun dari Apple dan juga pemain-pemain Forty Falls. Masih menahan saja area ini. Axis Red Ones pun masih belum terspot. Masih ada sebuah lower drone ternyata yang memisahkan mereka. Ya dan zonanya ke arah kiri ini bisa dipastikan. Persantasinya semakin besar gitu. Untuk circle menuju ke arah shooting range. Atau enggak mengambil ke arah bagian bangkai pesawatnya. APG masih mencari tambahan vehicle. Dan Infinity kembali rotasi dengan tempo yang agak sedikit lambat. Kali ini menuju ke bagian pinggir blue zone-nya dulu. Enggak langsung untuk tabrak mengambil bagian pinggir circle yang kedua. Mereka benar-benar bermain tempo yang lambat gitu. Mereka ingin mengejar ketertinggalan poin mereka. Mereka saat ini terjebak di peringkat ke-9. Dengan 51 total poin. Ini yang harus mereka perbaiki banget. Karena kalau kita berbicara tentang Infinity. Tentunya mereka adalah tim yang benar-benar harus dibaspadai oleh semua regional. Dimana mereka sangat banyak mengumpulkan poin di Thailand. Di babak league-nya apalagi. Mereka unggul dengan jumlah poin yang begitu banyak. Tapi kali ini dari BK Tron mereka bertemu dengan MSC. Tim yang tadi bertemu di Miramar. Kali ini mereka bakal bertemu kembali. Luxie langsung melakukan split ke arah sebelah kanan. Bahkan Randa Ryzen juga sudah mulai bergerak. Mengantisipasi pergerakan yang dibangun oleh MSC. Dan di arah lain dari Yangon Galacticos. Mereka cukup dekat dengan The Xavier. Bertemu dengan Lamborghini ke arah shake-nya. Dan satu sudah mulai ditumbangkan. One sec mungkin akan menjadi poin pertama untuk Xavier. Ya Xavier sangat nyaman mereka untuk bisa mendapatkan kenal pertama. Namun tidak bisa langsung di-end begitu saja. Karena ternyata sudah dipantau oleh pemain-pemain Yangon Galacticos. Dari area jauh sangat baik. Apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Yangon Galacticos Lord. Dan juga yang lainnya tidak. Memalingkan pandangannya menuju ke arah Xavier. Yang sedang bergerak juga sudah ada satu flank. Yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Xavier. Betul ini yang gue maksud adalah checkpoint dari Aura. Di mana ada sniper tower. Dan juga ada empat bangunan rumah. Tiga rumah besar. Dan ada satu shake yang ada di bagian komplek dari perumahan ini. Bahkan Xavier. Yang tadinya ingin memperlebar formasi mereka untuk nabrak Karayangon. Tiba-tiba ada gangguan juga dari Fastlane. Karena tadi Fastlane setup-nya ada di perbukitan sebelah kiri. Belum terlalu jauh dari Kirkopal apartemennya. Kehilangan satu pemain setelah mereka mendapatkan poin pertama. Threat yang tentunya tidak mereka inginkan. Karena dengan kehilangan satu pemain. Harusnya tempo mereka agak sedikit berubah. Evos juga cukup dekat ternyata dengan Fastlane. Ada Mr. Five di bagian atas perbukitan dan Lazer. Mendapatkan follow up dari bagian belakang. Redface sudah mulai memberikan follow upnya. Bahkan KF juga join kali ini. Tiga pemain yang punya aim begitu keras. Tiba-tiba menabrak ke perbukitan mirip Fastlane. Bahkan mendapatkan dua pemain begitu saja. Redface kali ini mengamuk. Dan tiga pemain sudah mulai ditumbangkan ke arah Fastlane. Ingin cabut tapi sepertinya bakal ditembakin lagi oleh seorang Lazer. Menembak bagian sedang berjalan namun terlalu cepat. Dan kali ini smoke set up untuk menyelamatkan seorang KF. What a nice play dari Evos. Mereka bermain dengan begitu percaya diri. Untuk di game yang ketiga. Tiga poin yang sangat berharga. Start yang sangat mulus. Start yang sangat menjanjikan. Dilakukan oleh Evos Rebound. Membuat mereka kali ini sudah mengantongi tiga elimination. Membuat mereka nyaman. Dan Fastlane untuk kesekian kalinya tidak terlalu maksimal mereka bermain. Karena tersisa satu pemain saja yang ngacir dengan bagi tadi. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata Gotani bersama dengan pemain-pemain Infinity. Bergerak. Meninggalkan kempel yang sudah dikuasai oleh Eagle Esports. Namun Chopper juga menggunakan sebuah kub RB. Untuk bergerak ke arah yang lain. Eagle Esports kali ini. Namsin pun melakukan follow up. Nampaknya semua tim ingin mencari tempat terbaiknya. Dan ternyata Infinity serta Eagle Esports mengincar sebuah gunung kali ini. Di dekat Gregopol. Ya dan lu mau tau fun fact. Apa itu? Dari tiga elimination yang sudah diamankan oleh Evos. Itu ngebuat poin mereka sama dengan Gede Gids. Oke. Berarti saat ini sementara waktu sama-sama posisi dua. Betul. Sementara. Tapi kan membedakan dari placement point yang pernah mereka dapatkan di game-game sebelumnya. Yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Dan ternyata Circle menuju ke arah shooting range. Apakah ini menjadi sebuah hafalan Circle untuk tim-tim PMPL yang sudah join keseruan PMPL selama ini. Ini Circle yang agak sedikit dihafal harusnya dengan Circle yang seperti ini. Dan dihafal oleh semua player yang berpartisipasi di PMPL. Saat kita membicarakan shooting range atau saat kita membahas shooting range. Kita ingat juga di shooting range ada sebuah gorong-gorong atau shelter yang bisa dimanfaatkan juga. Namun dari sisi lain ternyata 20. Wow. Melakukan tapping-tapping dengan DP-nya. Belum berhasil mengincar pemain-pemain Red Alliance yang tadi ngacir dengan kendaraannya juga. Dan kita juga mengingat di area shooting range itu ada pager yang bisa dimanfaatkan. Dan saat pemain-pemain nge-prone di area pagernya nggak bisa ditebak. Tapi broken wall-nya nggak terlalu tinggi. Ya, ya. Nggak terlalu tinggi. Dan itu menurut gue bisa high risk high reward gitu. Ketika lo punya defensive area di bagian broken wall-nya shooting range. Oke, lo terkesan aman. Tapi hujan granatnya itu berbahaya banget kalau lo nggak punya fortingan vehicle di sekitar broken wall tersebut. Dan gue melihat ada beberapa hal yang mungkin sering terjadi tapi nggak disadari oleh orang banyak gitu. Lo perhatikan dari Bigetron. Lebih seringnya di Super Weekend liquid yang membuka jalan untuk propaksi dari Bigetron dibandingkan Super Weekend. Ya, kita melihat juga kali ini sebuah tapping-tapping yang kembali dilakukan dari Geek Fam Malaysia. Menuju ke arah tim Malaysia yang lain yaitu Fortival. Geek Fam, Damrud dan juga yang lain yang nabaknya. Oh, terkena sebuah damage tadi satu peluru masuk ke arah face-nya atau ke arah badannya. Namun kita melihat juga ini dia pemain-pemain dari Bigetronet Alliance. Ternyata Jasper sangat dekat dengan Liquid dan juga yang lainnya. Betul, bahkan kalau kita perhatikan di arah minimapnya ini ada 3-way showdown. Ada satu tim lagi di sebelah kiri dari kedua tim yang sedang kita pantau kali ini. MSC lagi-lagi bertemu dengan Bigetron, High Ground dan juga Lower Ground untuk fight mereka saat ini. Di kanan mereka ternyata ada Fortival, sorry kiri mereka ada Fortival. Kalau kita perhatikan dari arah minimapnya. Belum ada combat fight di antara tiga tim ini. Semuanya masih mencari posisi terbaik, masih mencari informasi juga. Dan Pons cukup berani untuk berada di bagian ujung dari High Ground-nya. Dan memantau pergerakan yang dibangun oleh Bigetron. Dan saat ini, Gede juga sudah mulai bertemu dengan sebuah tim yang rotasi di sekitar mereka. Nichil, penasaran banget kayaknya ini anak ya. Langsung di intip, itu area yang benar-benar terbuka. Untungnya nggak ada tembakan dari The Infinity ke arah mereka. Dan kali ini Nichil bakal melihat pergerakan dari Logan. Mungkin bakal ditembak, belum bertembakan. Dan Satar ada di bagian depan. Ternyata ada tembakan yang sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Satar. Melihat pergerakan dengan adanya motor di depan sana. Namun backup dari belakang hampir saja membuat satu pemain dari Gede ternockdown. Dan kita melihat kali ini split yang dilakukan oleh Genesis Dogma cukup jauh. Namun dari sisi lain, Fast Clan dipulangkan tanpa membawa elimination sama sekali. Berarti tidak mendapatkan poin sama sekali di match ketiga kita. Yap, sudah mulai ada fight yang terjadi. Pecah di mana-mana mungkin. Dan lihat pergerakan dari Gede agak sedikit tertahan. Namun tembakan dari sebelah kanan ternyata tidak dideteksi. Sampai belepotan gue karena tiba-tiba ada blind spot yang tidak diketahui oleh pemain dari Gede. Satu tumbang dari Gede. Dan mungkin akan sangat sulit untuk diselamatkan Nichil. Akan dipulangkan karena Lobier. Tembakan juga bercukaran bagi dan berhasil ternyata mendapatkan seorang Mela. BN men-spot satu pemain dari Infinity. Ini adalah tipikal yang dilakukan oleh BN. Mereka selalu menjadi third party di mana ada fight. Di situ ada BN yang memantau dan BN seringkali untuk melakukan still kill juga BN dan juga APG. Cara mainnya hampir sama. Mereka selalu menjadi tim pihak ketiga. Selalu menjadi third party. Dan kita melihat ternyata Infinity cepat sekali mereka berada di arah shooting range-nya. Ada yang datang juga cukup terlambat kali ini pergerakan yang dibangun oleh Axis Red One. Dan kita melihat spray juga dilakukan kembali. Saat itu pemain didapatkan oleh seorang Gotani. Menyambut pemain-pemain Axis Red One siang datang. Infinity lebih cepat sepersekian detik untuk datang ke area ini. Betul. Sekali ini bakal ada close combat di bagian luar dari arah shooting range-nya di mana satu persatu sudah mulai tumbang. Ada threat knock yang terjadi dan bertambah satu lagi. Itu granat yang begitu matang bahkan langsung dipulangkan begitu saja ada still elimination. Secret yang mendapat tambahan poin dari seberang sana cukup jauh. Dan anglenya bisa mendapatkan satu still elimination. Wow. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Namun kita melihat juga ada sebuah granat yang dilemarkan kembali akankah bisa untuk memulangkan pemain-pemain dari Axis Red One. Oh my God. Baru saja di revive. Tertag down lagi. Satu pemain dari Axis Red One akan coba di end kali ini karena granat sudah datang. Dan bahkan granat selanjutnya setidaknya tiga granat on point dari seorang Nuzi. Sangat luar biasa. Satu pemain saja memporak-poradakan defensif yang dibangun oleh Axis Red One. Betul. Bahkan langsung ada follow up lagi dengan True The Smoke yang dilakukan oleh seorang Nuzi. Masih belum bisa mendapatkan korban terakhir dari tim Axis. Kacang Susu The Last Man Standing bersembunyi menjadi ninja di bagian smoke-nya. Sudah mulai terspot. FPP mode dan rata. Wow. Tiga elimination dikumpulkan oleh seorang Nuzi. Wow. Berarti Nuzi ngenokin empat pemain dari Axis Red One. Betul. Kalau itu gak di steal kill sama tim Secret. Harusnya empat masuk ke arah Nuzi. Satu pemain saja sudah cukup untuk memulangkan satu tim Axis Red One. Wow dan ada lawan berikutnya kali ini ada Gede Gitz yang akan langsung tabrak dan Nuzi pun rata. Karma Israel begitu cepat menuju ke arah Nuzi. Ya. Begitu dia mendapatkan tiga pemain tadi bahkan empat pemain. Tiba-tiba langsung ada tabrakan lagi yang diberikan oleh Gede Gitz. Dan Gede Gitz kali ini mendapatkan tempat yang sudah ditinggalkan oleh dua tim yang pulang ke arah lobby. Ditinggalkan oleh Infinity dan ditinggalkan oleh Axis. Kita melihat juga di area atas ada MS Conburi. Yang bisa saja sebenarnya melihat ke arah Genesis Dogma yang ada di arah lower groundnya. Dan Yangon Galacticos datang kali ini pasti akan coba disambut oleh pemain-pemain Geek Fam. Akan coba disambut juga oleh tim yang lainnya namun Yangon Galacticos dua pemain yang lain. Ternyata kali ini masih bisa ngacir. Justru sudah di sisi lain. Geek Fam yang tadi meng-spray pemain-pemain Yangon Galacticos tertakedown oleh spray yang dilakukan oleh MSC. Wah gila ini 3-way showdown udah chaos banget gak bisa ditahan-tahan lagi. Karena mereka semua ingin mendapatkan tempat yang nyaman di sekitar syuting range. Dari MSC mereka unggul dari segi tempat kali ini. Dari POP 2007 sudah mulai mengontrol anglenya karena broken shake yang ditempatkan oleh 3 pemain dari Geek Fam. Miracle berada di bagian luar untuk mengantisipasi tidak adanya knock yang terlalu banyak ketika ada granat yang dilemparkan dari tim MSC. Lord ternyata jatuh karena ada fall damage dan dipulangkan pemain-pemain Yangon Galacticos dari match ketiga kita. Namun kita melihat juga KF tertakedown dan akan coba diselamatkan kali ini ternyata For Rival. Menjadi pemain yang akan coba diincar juga oleh EVOS Ribbon melakukan proning terlebih dahulu untuk menghindari tembakan yang dilakukan oleh seorang Apple. Betul sudah mulai dipantau dari bagian rooftop kali ini melihat pergerakan dari tim EVOS tentunya. Pemburu sudah berhasil diamankan belum ada uh baru dibilang belum ada confirm elimination. Tapi tiba-tiba granat dari Red Face membuat pemburu dipulangkan karena lobby. Ada 4 smoke yang dilemparkan untuk menyelamatkan pemburu. Namun granat dari Red Face tadi bentar-bentar matang dan berhasil mendapatkan confirm elimination yang berikutnya. 67 total poin sudah dikumpulkan oleh EVOS dan saat ini EVOS sudah membalap poin dari Gede Gitz. Kita melihat juga lemparan granat tadi dilakukan oleh seorang lain meledak di sana. Belum ada sebuah knock yang didapatkan namun dari sisi lain ternyata. Training knock terjadi kali ini antara Genesis Dogma dan juga Baunam United. Kita berpindah kembali ke arah fight yang sedang dilakukan oleh EVOS Ribbon bersama dengan For Rival. Apple masih bertahan di area kempaunya namun ternyata Red Face terspot oleh pemain-pemain dari tim lain kali ini kita lihat. MSC, MSC betul. Mereka mengubah angle-nya untuk ditujukan karena EVOS sudah kehilangan satu pemain tadi. Sudah dipulangkan karena lobby microboy masih menjadi ninja di tengah-tengah smoke yang mereka set up. Kali ini ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dan ternyata Ipul meninggalkan seorang api. Ditinggalkan begitu saja tidak ada niatan untuk memberikan backup karena Blue Zone sudah mulai bergerak kali ini. Di Blue Zone yang kelima di PS tidak bisa ditahan-tahan lagi ada granat yang sudah mulai dimasak. Lempar tadi menuju ke arah KFK. Ternyata granatnya masih belum bisa memberikan damage yang terlalu banyak. Dan dari 40 Vals melihat perkenakan dari seorang Liquid masih di keker. Belum bertembakan, tembakan dan miss the shot. Tidak begitu banyak memberikan tembakan. Tapi follow up berikutnya berhasil menumbangkan seorang Liquid. Bahkan langsung ingin dipulangkan untuk sekarang lobby nomor counter shoot dari Luxie. Berhasil menumbangkan 40 Vals ke arah lobby dengan hanya membawa 2 elimination point. Nah sayangnya Liquid sudah berhasil di end tadi. Saya kira belum masih ada waktu ternyata tidak ada waktu lagi tidak sempat untuk di revive Liquid-nya. Dan kita melihat kali ini wow bahkan terbang sebuah coupe RB. Karena ada granat yang dilemparkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Ih lah men itu mobil sampai gak sanggup lagi untuk menahan damage dari GD Kids ya. Dan Geek Fam QB menyatu dengan semak-semak kali ini. Berkamuflase menjadi pepohonan tentunya. Dan Amshin dipulangkan sudah bertukar lobby MSC. Oke mulai bergerak kali ini menyatu dengan sebuah smoke yang sudah mereka set up. Mikrobai mendapatkan satu pemain Pops 007 bukan 2007. Sudah dipulangkan karena lobby dan Bigetron kali ini benar-benar kerepotan untuk bergerak masuk ke dalam zona low HP. Dari seorang Luxie dan tertahan juga oleh EVOS karena laser jaraknya tidak terlalu jauh dari Bigetron. The Last Man Standing sepertinya tidak bisa bertahan lama. Luxie pun dipulangkan karena lobby Bigetron harus puas di urutan ke-10 Nice Strike. Untuk Red Alliance kali ini masih ada dua wakil Indonesia yang masih berjuang. Ada EVOS dan juga GD Kids. Ya kita melihat juga kali ini QB memantau pergerakan yang dibangun oleh seorang KF Ponzi. Yang berada di atas sana MS Conburi. Juga di spot oleh pemain-pemain dari Geek Fam yaitu QB yang dikirim di area depan. Bums hanya melakukan pruning saja menunggu. Kali ini akan mencoba menyambut pemain-pemain dari Baunam United. Lemparkan granat pertama. Datang juga kali ini sepertinya juga dilakukan seolah seorang Booms. Dapat satu. Akan coba mencari yang kedua. Akankah berhasil yang kedua? Karena Sylas juga datang kali ini sepertinya juga kembali dilakukan oleh seorang Booms. Oh nice! Mendapatkan yang kedua. Akan coba mencari yang ketiga namun tidak bisa karena ternyata White Cat menjadi pemeran antagonis dari belakang. Betul kucing putih yang nakal tadi berhasil mendapatkan Last Man dari GD Kids. Booms pun dipulangkan dan membuat GD harus puas di urutan ke-7 Nice Strike. Untuk dua tim Indonesia yang sudah dipulangkan karena lobby masih ada EVOS. Masih diberikan hashtag Indopride. Hashtag Gaspol untuk prestasi dari EVOS saat ini yang bertahan di top 6. Hanya dengan dua player mereka yang tersisa sebenarnya Geek Fam. Masih cukup stabil permainan mereka dan Vampire benar-benar diunggulkan dari setup mereka. Arah mereka tuh kosong banget kucing. Ya kita melihat nyaman sekali pemain-pemain dari Vampire namun satu pemain kopon tadi. Masih low HP bisa bertahan juga Leizek. Dua Granat ternyata dari seorang Demrut. Dilemparkan ke arah Leizek membuat dia tersyukur ke arah tanah KF. Sulit untuk bisa menyelamatkan namun masih terus berjuang Leizek. Peminta bala bantuan kali ini ternyata tidak bisa karena ada pemain-pemain Geek Fam yang menangkapnya. Betul sekali bahkan masih ada percobaan Granat berikutnya kali ini. KF berusaha untuk mendapatkan korban karena Geek Fam. Masih cukup strong kali ini Geek Fam unggul dengan ketiga player aktifnya. Masih ada upaya untuk melakukan revive dan tentunya KF keberadaannya masih dicari oleh seorang Miracle. Dan Miracle sudah mulai mendekat ke arah kotak dari seorang KF tadi. Eh sorry dari Leizek yang tertinggal di bagian belakang. Dari Granatnya itu matang banget dan tidak ada waktu lagi untuk bergerak. What a need dari seorang Miracle berhasil memulakan EVOL sekarang lobby. Nice try untuk tiga tim Indonesia. Uh 8 Elimination Point. Ya sangat luar biasa apa yang ditujukan oleh EVOS Reborn. Mereka mendapatkan banyak sekali Elimination tadi dari Fast Clan. Setidaknya sudah tiga dan mereka juga mendapatkan lima dari tim lain. Kita melihat juga kali ini seorang Swaps masih terus berjibaku. Berada di area shelternya, berada di area goa yang berada di shelter ini. Atau maksud saya berada di shooting range ini. Kita melihat juga Baonam United lagi-lagi masih lengkap. Empat pemain saat masuk ke late game di Irangel. Betul, Secret kali ini masih berusaha untuk berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Karena BN benar-benar nge-press pertahanan dari Secret yang hanya menyisakan satu player aktif. Akan sangat sulit nih buat menyelamatkan Mathoi yang saat ini merangkak perlahan-lahan. Ingin diselamatkan tapi press yang dilakukan juga benar-benar menakutkan dari tim-tim lawan. Geek Fam pun sudah mulai tumbang satu persatu pemain mereka. Bahkan dari Geek Fam hanya menyisakan satu player aktif. Vampire free shoot yang benar-benar free tadi. Angle free 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 nya dari Vampire yang membuat Secret pulang ke lobby. Secret dipulangkan ke arah lobby Vampire masih bertahan bahkan. Sudah ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh seorang Leven Cloud. Ada pemain-pemain Vampire juga swaps di area belakang menjadi jangkar dari permainan Vampire di area ini. Setup mereka sangat nyaman karena mereka berada di area yang berbeda dengan tim-tim lain. Saat semua tim bonyok-bonyokkan dulu saat semua tim harus fight terlebih dahulu. Yang menang masuk ke arah Vampire dan disabut oleh peluru-peluru panas Vampire. Betul tapi mereka harus hati-hati gue. Di sebelah kiri mereka ada APG yang sewaktu-waktu bisa mengganggu setup dari Vampire. Dimana Vampire sudah mengirimkan dua pemain mereka ke arah depan. Dua pemain menahan di bagian belakang dan uh terspot ternyata APG yang gua kira bakal mengganggu Vampire. Malah Geek Fam berhasil nge-spot satu keberadaan pemain dari APG dan itu udah ketahuan juga. Satu pemain dari APG di sebelah kiri tadi udah ketahuan juga. Namun belum terpulangkan ke arah Lobby namun ada gerantan yang korek dari Vampire. Kali ini berhasil mendapatkan satu dan langsung dipulangkan begitu saja berdua ke arah Lobby Stone. Tidak ingin memberikan kesempatan dan Smoke sudah mulai menghilang. Angle benar-benar terbuka bisa saja dipulangkan untuk pemain Vampire yang terspot. Di arah depan yang sedang ter-knockdown dan terbukti. Pulang dua pemain dari Vampire. Dua player aktif yang tersisa Fluket tertahan di bagian belakang. Posisi mereka butuh bergerak dan ada through the smoke. Kali ini ke arah mobil yang dikendarai oleh seorang Fluket. Kita melihat kali ini kembali Baunam United. Team yang juga harus waspadai saat bermain di Irangel karena mereka masuk ke dalam hashtag 3. Untuk dua Irangel yang dimainkan di hari ini. Bahkan satu pemain Kapon berhasil mendapatkan seorang Fluket dari Vampire. Stone akan coba melakukan backup dari belakang. Tapi satu pemain tersebut yaitu Fluket tidak bisa diselamatkan. Stone masih terus berjibaku di dalam smoke yang melemparkan sebuah utility nampaknya menuju ke arah Baunam United. Betul ini kalau misalkan BN chicken lagi berarti BN menjadi tim pertama yang mendapatkan dua kali WWCD di Super Weekend. Karena belum ada tim lagi yang mendapatkan dua kali WWCD di Super Weekend sejauh ini kita lihat ya. Dan Kapon begitu bersabar melihat Stone yang sudah mulai bergerak. Dan Stone ada through the crash tadi namun masih belum bisa mendapatkan hit yang pasti ke arah Kapon. Molotov dilemparkan ke bagian depan apakah Kapon akan menerima damage DPS per second dari arah Stone kali ini. Karena dua Molotov yang dilempar ke arah pemain dari BN. Ih tipis sekali ternyata api yang membara di sebelah kiri dari seorang Kapon. Masih terus bisa untuk melakukan healing juga. Namun ternyata White Cat terspot kali ini oleh pemain-pemain Geek Fam. Keadaannya tiga melawan satu. Sepertinya juga kembali dilakukan. Damrut akan coba melakukan N ke arah satu pemain dari Baunam United yang sudah tertekan. Yaitu White Cat, Kapon masih terus berjibaku tidak bisa melakukan banyak hal. Tiga lawan satu ini harusnya udah valid. Bakal diamankan oleh Geek Fam di mana Miracle sudah nge-spot keberadaan dari seorang Kapon. Ada through the crash juga kali ini. Wow! Malet! Knocknya diamankan oleh seorang Kapon namun Damrut masih terlambat dalam memberikan backup. Apakah Granat kali ini yang bakal memulangkan Kapon berdekanan lobby karena ada push dari dua situs sekaligus? Winner! Winner Chicken Dinner! Kali ini menuju ke arah Geek Fam. Congratulations untuk Geek Fam dari Malaysia yang berhasil merapatkan winner-winner Chicken Dinner dengan membawa sembilan elimination. Sempat mendapatkan WWCD di match pembuka Irangel di hari pertama weekdays. Ternyata memang Irangel menjadi match kesukaan dari Geek Fam. Karena statistik mengatakan mereka dua kali WWCD dua-duanya ada di Gireca. Betul dan ini masih membuktikan juga bahwa Indonesia masih butuh step up di Irangel. Ya betul. Karena sesuai yang lu bilang tadi dari Indonesia sendiri mereka hanya mendapatkan WWCD itu kalau nggak di Miramar. Satu. Belum ada pembuktian untuk WWCD yang diamankan Indonesia di map OG kita untuk PUBG Mobile yaitu Irangel. Terima kasih. Terima kasih.